Oke guys game kedua antara Imperio esports melawan Ambrilla Squad Masih ditangani imperio tapi kita lihat Land of Dawn untuk partai ketiga hari ini Imperio berlawan Ambrilla Squad Di sini Aurora masih dikasih jisusin Seri ini dengan satu-satu atau teman-teman dari Imperium Masih terlalu kuat Kesalahan fatal dari Ambrilla Squad Menangkan series ini dengan 2-0 Mari kita saksikan bersama-sama Ini dia Land of Dawn akan menjadi saksi untuk grup B terlebih dahulu Siapa yang kira-kira akan menemani Lilgan Untuk menuju ke babak selanjutnya Babak playoff Yang tentunya hanya akan ada satu tim saja Yang kemungkinan besar Ini kalau misalkan kita berbicara dari grup B Bisa dua-duanya bisa salah satunya Grupa juga sama Yah bisa dua-duanya bisa salah satunya Jadi tidak terlimitasi tentunya Tergantung performa benar-benar semuanya setelah grup stage ini Dan oke tadi ada sedikit satu flicker ya Satu buah flicker dari Marquinelle Early banget Lebih main secure kayaknya Untuk yang penting Gak apa-apa tapi mengorbankan penalty zone flicker Untuk setup turtle Wait a minute Satu dua puluh ke bawah bahkan Sudah ada mountain shocker Dan kali ini cover yang begitu indah Langsung dengan tyrant revenge Connecting Dengan satu bait yang murni dari Marquinelle Itu benar-benar sebuah kombo yang cukup mengejutkan di early game Kita juga melihat Bagaimana kehadiran dari Steve Yang akan sangat-sangat mengganggu dengan bouncing ball damage reduction yang dia miliki Akan mengurangi hampir keseluruhan damage yang bisa ditimbulkan oleh teman-teman dari Umbrella Squad Ini harus diperhatikan lagi sih Tapi ya akan sebuah menjadi sebuah PR sebenarnya untuk Kufra Untuk mendapatkan langsung ke arah Blackwatch Karena PewDiePie Turtle pertama guys ya Mungkin hanya bisa di bait oleh Marquinelle Itu harus komunikasi Dimana ketika penalty zone PewDiePie Kufra nya bebas Maupun sebaliknya Kita lihat sudah turtle yang pertama Oh gila ultimate dari seorang Novaria Good stun Lihat dari seorang Khalid Sudah mulai masuk area belakang Belum mendapatkan satu buah point kill First Blood pun Belum berjatuhan Tapi Umbrella Squad hampir saja tadi kecurian dari Mountain Shocker Hati-hati ada Mountain Shocker Ada hujan api Yang bisa saja mencuri satu bundi-bundi objektif penting Dari teman-teman tim Umbrella Squad Sekarang Umbrella Squad akan melakukan invade terlebih dahulu Mereka sudah tahu mereka sudah belajar dari game yang pertama Mereka tidak mau mengulangi kesalahan yang sama Membiarkan Yi Shunshin dari Aurora Farming Dengan bebasnya Dan kali ini mereka menjawab dengan melakukan invade terhadap jungle milik Aurora Early game yang tentunya di lead oleh Umbrella Squad Pascha Turtle Dan juga Martholove yang didapankan Ini yang tadi kita bahas juga ya Bu ya Yang kami bahas secara spesifik di Panah Gilda Kalau terlalu agresif karena Yi Shunshin Malah dia yang di pick up Ia atas menit 8 Tapi iya Tentu mainnya cukup Sabil dari kemarin Dia mainnya lebih safe Dia jarang untuk memberikan engage Dan baru sekarang dia mencoba Wow Oh my god Tapi ternyata Belum cukup damage untuk diberikan Menuju kari Yi Shunshin Dan kali ini Sprint sudah di pop out Tapi tidak marah-marah Wah Semar sih Ngeri guys Main lah buat playing time ya Layaknya Seperti Kopi Tembakan Clean Begitu pahit Dan tajam Karena tubuh dari Hilda Oh my god Itu adalah sebuah Ya udah pas na juga Nerise orang Hilda ya tadi Udah war sprint Udah sprintnya udah Cooldown Dan oh Sudah mulai mencari Oh Flicker melapisah Dan bahkan Flicker Tindasys juga Karena dua member Dan Marl Dan juga Castle Langsung dihilangkan Dari Land of Dawn Wow Wombo-kombo Combro yang menarik Barusan dari Imperio Esports Dengan combo late game Yang kita ekspektasikan Tapi ternyata terjadi Di early game Yang begitu cepatnya Dan bahkan Hampir terkena Satwa Slipir Dan Flameshot Flameshot yang begitu Saja dihindari Oleh teman-teman Dari Imperio Dan terutama Turtle kedua guys ya Renshin Yang kali ini Harus benar-benar Sabar Karena dia udah Nggak punya flicker lagi Tapi ingat Imperio Jadi leading Gara-gara team fight Di area top lane Barusan Itu bener-bener Untung banget sih Bedan timingnya Gila Pas banget Kita lihat Setup turtle yang kedua Kita mulai melihat Rotasi dari Kedua tim ini Oh lima lawan ini Mata-maknya Panggor Membuka map Dengan hildanya Tentunya Lihat Sudah Loncak dari Step-backnya Tapi Rulby Oh Flick Raging Sandstone Karena belakang Step-nya Menjadi korban pertama Castle Masih bisa bertahan Kalimarkinio Menjadi sandbag Di area depan Damage-nya Masih bisa diterima Dari Panggor Menjadi tradeback Dan Oh my god Imperio Masih bisa secure Turtle-nya Kelain Parinya unggul dari Segi Kali ini Dari Imperio Karena mereka bermain Dengan sangat-sangat Sabar Mereka tahu Kalau seandainya nanti Kita bakal Dirusuin Sama Vengar Dan ternyata Benar adanya Hildanya dulu Yang dimakan Dan ini Sesuai dengan Yang kita perbincangkan Goni Kalau seandainya War X Sudah ada di tangan Dari Aurora Vengar Ini benar-benar Hanya akan menjadi Samsak berjalan Hanya akan menjadi Sandbag yang berjalan Karena dia yang akan Menerima semua Damage shield Dari Imperio Dengan ini dia Kombo vision Yang indah Ternyata 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 Troublemaker 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 Yang hilang seketika Pencil Mereka masih Lebih Dengan realm Oh my god Black March Mencari korban selanjutnya Imperial Langsung menekan gas Mereka masih mencari Lebih Lihat Castle Menerima damage Masih bisa Pertahan Tidak bisa lama Dia dihilangkan Begitu saja Aurora Mendapatkan Aurora Marquino Mungkin Connect Dengan Menggunakan Satu ultimate Pilan Tien zonenya Mungkin akan ada Korban selanjutnya Tapi sekarang Kita baru Melihat juga Bagaimana Yur Yang berusaha Semaksimal mungkin Untuk bertahan Dengan item Yang dia miliki Bahkan on the way menuju ke Arab Berserker's Fury Vanguard masih belum cukup untuk mungkin lead ke Arab Blade Armor Atau bahkan mungkin Anti Quiras Karena saat ini kita melihat juga Aurora yang masih farming dengan sabarnya Endless Battle masih on the way Belum ada Vampir Malade dan Mountain Shocker Yang membuat gold lead dari Aurora tidak begitu berbeda jauh Ini early game loh Yang biasanya Martis pegang kendali Yang biasanya Martis pegang setirnya untuk game ini dibawa kemana Sekarang dia yang akan pelan-pelan disetir oleh Yishun Shin Dari Aurora dengan level yang seimbang Early Invade tidak mengganggu bagaimana Umbrella Squad dengan agresifitasnya Gila ini jelas banget dimana lihat Markinho aja udah pegang kaki dari seorang Maul Setengah darah Dan mereka mulai flicker penalty zone karena Maul Waging sensor defensive Tapi nampaknya Maul masih bisa survive Dia dari belakang Fangor mulai melakukan flagging Tapi Markinho tidak tertakedown begitu saja Console play kali ini Imperial mencari seseorang Troublemaker mungkin bisa menjadi korban selanjutnya Tapi tidak ternyata Dengan pertukaran menuju ke area central mid turret Ini dia Imperial Membuka vision yang begitu luas Dengan ini mereka bisa mengungguli setup untuk Kuvra Di area jungle monster milik Umbrella Squad itu sendiri Steve tentunya nanti akan sangat-sangat mengerikan ketika mendapatkan rumput yang tidak terdeteksi oleh Astraliko Aduh ini tempo sudah menurun lagi Tinggal nunggu Lord yang pertama hadir Masih semenit Dan Imperial tapi udah bisa dibilang Map control ini 60-40 lah Lihat Fangor tertangkap begitu saja Tentunya terlalu berat untuk Fangor kabur tidak ada sprint di tubuhnya Tentunya menjadi Rekill Untuk Imperial e-sports dan bahkan jungle sudah mulai dikuasakan ke arah euro ya Udah apet guys Bahkan konekting hilang seketika tentunya Lagi-lagi pick off yang dijalankan Gila sih Begitu indah Step by step Imperial Mereka tahu kalau mereka gak menang hero power Makanya mereka makan satu-satu dulu Dan lihat fashion Dia juga sudah ready dengan satu lightning truncheon nya Efek resonate 120% magic power sebagai bonusnya Perenam detik akan ditimbulkan dan ini dia Dua marksman the trouble trouble Dari Imperial e-sports Aurora dengan Yi Shunshin dan clean dari Euro Dua-duanya pun bisa menimbulkan damage yang tinggi Karena early game sudah mereka kendalikan Dari menit yang ke-9 dan lagi-lagi Kone kita melihat level Lord yang pertama guys ya Walaupun dia menggunakan Yi Shunshin Ini pelan-pelan tapi pasti dengan adanya Lord Cukupnya mana Oh I don't know Rage Karena satu member Vanguard Oh Di ada belakang bagaian penalty zone Troublemaker Tidak bisa kemana-mana dia menjadi korban pertama Imperial Mereka bergerak terus Tapi tentunya Umbra lasquad masih memiliki Ruang gerak Apakah itu akan dibilang ruang gerak Karena Vanguard Masih Lajem Damagenya untuk menumbangkan Sosok Aurora yang baru saja selesai Dengan Malefic Roar Dan bahkan di ada belakang sana Let Castle Menerima damage yang begitu banyak Dari quick draw Dari double shot juga Yang diberikan oleh Hyur Dan Lord akan bergerak ke area mid lane 4 We vibe situation kali ini Imperial Lebih unggul secara kuantitas Ya Di area tengah tentunya Akan menjadi struktur yang direlakan Oleh Merela squad Tapi Lihat di area atas Mereka akan mampu melakukan defense Teman-teman dari Merela squad Kali ini akan melakukan reset Dan mereka akan merelakan juga inner Terutih di area bawah Selebihnya mereka akan coba Terus defense Tapi lihat Perbedaan goldnya Hampir Genap 10 ribu Ini bukan berita yang baik Ini lebih one sided game 2 Dari game pertama Bisa dibilang Lebih Lebih Dia punya damage juga Semua dari Imperio Hampir berdamage Kecuali mungkin Steve-nya Karena dia menggunakan kufra Dan disini Dia pun akan menunjukkan Jangan berjalan jauh Terkena burst damage Jadi troublemaker Sembang gak sama Gotlandernya Selama troublemaker Masih ada Damage shield dan clear wave powernya Mungkin masih tinggi Tapi kalian Menunjukkan Hilda ada defanger Dan masih belum cukup damage Tapi sprint Sudah terpop out Di area mid lane Terus buah informasi Troublemaker membuka map Mal Kali ini berat Menurut 2 poin Kali tuur Penting sekali Kita lihat Castle tidak bisa bertahan Dan teman-teman dari Umbrella Squad Harus pelan-pelan Oh Penalty zone Karena 2 member Dari Imperia Mulai meruntungkan Teripuk kill Mencari badan Dari Umbrella Squad Dan kali ini Tersisa Bruno Dan juga Troublemaker Dan Aurora Mengeksekusi Dengan triple kill Lihat walaupun Ada clean yang tumbang Tapi Imperium Yang kedua Selalu punya Back up lane Mereka membawa 2 Marchman Mereka membawa 2 sosok Damage dealer Tertinggi Di Mobile Legends Dengan critical damage Juga Aurora Dengan enhance damage Dari pasifnya Panah dan pedang Yang segitu Tingginya Dan menuju BOD Dan menuju Sebagai bonus Terakhirnya Item yang keempat Dan sekarang Lihat Satu hit Dari Shunshin Bisa menyentuh Kangka 1200an Goni Menandakan Kalau late game Seolah jadi percuma Karena mid game Imperius Sudah unggul Secara Hampir 10.000 Goblin Gila Ini bahkan Map 80% Mau bahkan Cukup low Kali ini Portal Call in time Castle Defensive Raging Sandstorm Masih Utuh 5 member Tapi tidak Pada health bar Imperio Bergerak Ke arah Lord Tentunya Cepat sekali Lambada Oh my god Cepat banget Ini enhance Lord Dan ini yang harus Menjadi tantangan Selanjutnya Untuk Umbrella Squad Ini tantangan Yang terberat Bagi Umbrella Squad Menurutku adalah Melakukan defense Terhadap Imperio Esports Karena mereka Sudah melakukan Banyak hal Di early Leading mereka Dengan gold Yang begitu Banyak Menyentuh Menuju Ke arah 11.000 Yishunshin Late game Yang ternyata Tidak sampai Late game Ternyata Dia sudah Mencapai Power Spike Di menit Segini Menit 12 Goni Tentunya Bagaimana Opening Dari Steve Dengan 1 Buah Balmage Shaker Ini menjadi Push Akhir Kemungkinan Masih Raging Desensif Testa Langsung Turut Cuy 2-0 Di tangan Imperio Bisa dipastikan Untuk Umbrella Squad Tim pertama Yang pulang Kita lanjut Ke match Selanjutnya Bye Bye Bye